Inilah posko siaga pengendalian karhutlah yang berlokasi di depan kantor KPH Tabalong. Posko ini telah dibangun sejak tahun 2017 lalu. Di posko ini dilakukan pemantauan terhadap tingkat kerawanan karhutlah yang ditandai menggunakan variasi warna untuk menandakan tingkat kerawanan mulai dari rendah, sedang, tinggi, hingga ekstrik. Selain mendirikan posko, KPH Tabalong juga memberdayakan masyarakat peduli api di beberapa desa. Sedikitnya, kini sudah terbentuk delapan kelompok masyarakat yang siap menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Pelaksana harian Kepala Satuan Pengelolaan Hutan Tabalong Zainal Abidin berencana menambah kelompok masyarakat peduli api di beberapa desa pada tahun ini. Penambahan tersebut dilakukan agar dapat mengoptimalkan penanganan karhutlah di wilayah Tabalong. Kita ada sekitar delapan kelompok masyarakat peduli api yang kita bentuk. Jadi yang tugasnya itu sebagai inilah. Pertama, kalau misalnya terjadi kebakaran di wilayah desa mereka. Jadi ada delapan desa, delapan kolom ABN, delapan desa yang kita akan. Untuk tahun ini rencana mungkin akan kita bentuk lagi. Namun ini masih kita upayakan dari dana pihak ketiga karena kita tidak ada anggaran untuk menentuk MPAA. Ini diupayakan dengan dana pihak ketiga. Sementara untuk proses pembentukan kelompok masyarakat peduli api, KPH Tabalong terlebih dahulu memberikan pelatihan. Terkait cara penanganan karhutlah menggunakan peralatan modern dan penanganan secara manual. Selain itu, agar penanganan karhutlah dapat lebih optimal, saat ini posko siaga karhutlah KPH Tabalong juga bersinergi dengan posko karhutlah badan penanggulangan bencana daerah yang berlokasi di Tabalong Expo Center.